Ratusan personel BRIMOB Polda Papua telah berjaga di area persimpangan Lampu Merah Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Jumat 29 Desember 2023, sore. Pantauan Tribun Papua, ratusan BRIMOB ini telah tiba sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Para personel tersebut dikerahkan guna menjaga proses pemulangan masa pengantar jenazah eks-gubernur Papua, Lukas NMB yang telah dimakamkan di kediamannya di Koya Tengah, Jumat 29 Desember 2023, siang. Persimpangan Lampu Merah sendiri merupakan titik terjadinya kekacauan yang dilakukan oleh sekelompok oknum dalam masa pengantar jenazah Lukas NMB. Hingga saat ini, iring-iringan pengantar jenazah Lukas NMB masih belum terlihat melintasi jalan persimpangan Lampu Merah Waena. Selain itu, tampak juga sejumlah personil yang melintas melakukan patroli di seanjang jalan yang akan dilalui masa pengantar jenazah Lukas NMB untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, sebagian dari masa yang tergabung dalam rombongan pengarak jenazah Lukas NMB membuat kericuhan di Waena pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, petang. Sekelompok masa yang menunggu kedatangan iringan mobil jenazah Lukas NMB dari Sentani membakar belasan rumah pertokohan, ruko, di persimpangan Jalan Perumnas Waena, Distrik Heram. Mereka beringas, lalu menyulut api ke ruko hingga menjalar kederetan pertokohan di kawasan itu. Pantauan Tribun Papua di lapangan, masa yang membakar ruko tersebut sempat diadang oleh aparat keamanan. Awalnya, masa melempari deretan pertokohan hingga dipukul mundur aparat TNI yang berada di lokasi. Sekira pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, aparat keaman berhasil mengamankan lokasi dan berupaya untuk memadamkan api. Sebelumnya, rombongan pertama yaitu mobil ambulans dan pengendara motor yang melalui Jalan Waena berjalan dengan aman dan lancar. Namun, insiden pemkabaran belasan ruko dilakukan oleh rombongan masa pejalan kaki. Peristiwa ini pun membuat trauma warga kota Jayapura. Sebab, kericuhan akibat kasus rasisme pada 2019 belum hilang dari memori. Kala itu, kota Jayapura terbakar amarah masa hingga melakukan pembakaran rumah dan kiosk. Fasilitas publik juga dirusak dan dibakar masa. Akibatnya, aktivitas perekonomian lumpuh total. Belum lagi kericuhan berujung jatuhnya korban jiwa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!